Anda masih bersama dengan Fakta 62. Good People, polisi menggerbek lokasi persembunyian pelaku begal yang menyekap dan melukai istri imam masjid di Bandar Lampung, Lampung. Pelaku dikenal sadis dan tidak segan melukai korbannya jika melawan. Penggerbekan pelaku pencurian dengan kekerasan ini dilakukan polisi dari unit reskrip Polsek Tanjung Senang di kawasan Wekandis Bandar Lampung pada Sabtu sore. Dengan mendobrak pintu, polisi menangkap tersangka yang merupakan begal sadis saat bersembunyi di sebuah kamar kos. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti ponsel korban yang dirampok tersangka, serta pisau yang digunakan untuk melukai korban. Di hadapan polisi tersangka, Idam Afriyansyah ini mengaku, nekat melakukan aksi perampokan terhadap istri imam masjid di Bandar Lampung seorang diri. Modusnya pelaku ini mengintip rumah korban pada saat suami sedang menjadi imam di salah satu tempat ibadah masjid di wilayah Tanjung Senang. Masuk dalam rumah, istri korban melihat lalu berteriak dan dilakukan pengancaman oleh pelaku menggunakan senjata tajam jenis pisau. Ditarik dari ruang tamu ke dalam kamar dan di situ ada anaknya yang masih kecil. Polisi setelah istri korban berotak pelaku melarikan diri dengan membawa tas lalu handphone juga dibawa oleh pelaku. Atas perbuatan tersangka kini harus mendekam di rumah tahanan Mapolsek Tanjung Senang Bandar Lampung. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai aksi kekerasan, serta terancam hukuman pidana selama 9 tahun kurungan penjara.